Intro Ya pemirsa, kota Surabaya, Jawa Timur kini punya surga baru bagi para pecinta mainan. Pameran mainan anak terbesar di Indonesia resmi dibuka, siap menghibur serta menginspirasi anak-anak dan pecinta mainan. Intro Berdasarkan data BPS tahun 2023, ada 4,62 juta kelahiran di Indonesia. Hal ini menjadi peluang bagi UMKM Industri Mainan Anak di Indonesia untuk mengembangkan produknya. Untuk itu, Kementerian Perdagangan menggelar pameran mainan terbesar di Indonesia atau Indonesia Toys Paradise di Surabaya. Event ini memberikan peluang bagi UMKM yang memproduksi mainan anak di Indonesia untuk bersaing dengan mainan impor. Itu memang untuk khusus anak usia 8 tahun kebawah. Sama alat deteksi dini tumbuh kembang. Kalau bentuknya banyak ya, gimana kalau pengolong-pongkannya mungkin bisa masel, balok, mainan-mainan konstruksi yang dibongkar pasang seperti rumah adat. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, Indonesia Toys Paradise ini merupakan ajang untuk promosi produk UMKM agar bisa berkembang dan meningkatkan kapasitas produksinya. Ini bisa menjadi salah satu momen, kita juga akan mencoba bagaimana pemerintah dan agar kita bisa memfasilitasi dan juga bisa mendorong berlaku-laku usaha, sebetulnya berlaku-laku usaha, sebetulnya berlaku-laku usaha. Indonesia Toys Paradise ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan dan pembelajaran bagi seluruh ekosistem industri mainan di Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi, I News melaporkan.